Polda Metro Jaya batal menggelar rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi bersama teman wanitanya berinisial AG. AG telah ditahan dengan status anak berkonflik dengan hukum. Polda Metro Jaya membatalkan rekonstruksi kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor dengan tersangka Mario Dandi. Rekonstruksi yang sedianya dilaksanakan langsung di TKP di Perumahan Green Permata, Pesanggeran, Jakarta Selatan, Kamis kemarin batal digelar. Tidak hadirnya beberapa saksi serta pertimbangan teknis menjadi alasan dibatalkannya rekonstruksi. Rencananya rekonstruksi akan digelar hari ini. Rekonstruksi akan menampilkan 23 adegan untuk mengevakuasi secara lengkap peristiwa penganiayaan serta untuk melihat kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka, dan alat bukti. AG, teman wanita tersangka Mario Dandi yang telah ditahan, direncanakan turut hadir dalam rekonstruksi. Sebelumnya AG ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya setelah diperiksa selama 6 jam. Dengan status anak berkonflik dengan hukum, AG ditahan di Lembaga Kesejahteraan Sosial selama 7 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Di reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut, penahanan ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ada kemungkinan masa penahanan AG diperpanjang. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana Undang-Undang, kita menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Dan apabila mungkin nanti tidak cukup, akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Sebelumnya polisi tetapkan dua tersangka dalam kasus penganiayan anak pengurus KP Ansor, yakni Mario Dandi dan rekannya, Shane Lukas. Penganiayan terjadi di kawasan Komplek Pesanggeran Kebayoran, Jakarta Selatan, 20 Februari lalu. Atas perbuatannya Mario terancam, 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Pelaporkan.